Halo semua, perkenalkan gue Satria. Di video kali ini gue akan share ke teman-teman semua bagaimana cara membuat daftar tugas dan pekerjaan harian di Excel. Di video kali ini, ini sangat cocok buat teman-teman yang mungkin keseharian ini sangat super sibuk ya dengan banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan harian, baik teman-teman yang ada di sekolah, di kantor, ataupun di tempat kerja lainnya. Juga buat teman-teman yang mungkin bingung nih dari sekian banyak pekerjaannya itu, pekerjaan-pekerjaan mana saja sih yang sebenarnya sudah selesai ya, pekerjaan mana saja yang belum selesai, atau malah pekerjaan mana saja yang sebenarnya ini di-cancel gitu ya. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin bingung nih, tugas-tugas mana saja sih yang sebenarnya ini deadline-nya itu sudah mepet ya, sudah mendekati hari H, sehingga kita butuh untuk segera diselesaikan ya, menjadi sebuah prioritas seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman, teman-teman tidak perlu pusing untuk membuat Excel ini dari nol, karena saya sudah coba membuatkan ke teman-teman semua, tinggal download aja di link yang ada di deskripsi. Lebas apabila teman-teman ingin menggunakannya langsung, bisa, atau juga ingin memodifikasinya. Oke, langsung saja ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya menyiapkan ada dua sheet ya. Satu sheet recap dan satu sheet daftar tugas ya. Daftar tugas ini adalah daftar yang nantinya teman-teman selalu isi apabila teman-teman ini memiliki tugas ataupun mendapatkan tugas dari atasan ataupun dari rekan kerja ya. Nah, pertama teman-teman harus membuat tanggal ya, tanggal hari ini. Ini default otomatis menggunakan rumus now ya. Ketika teman-teman mengetik ini now, tutup kurun, tutup kurun, nanti akan langsung muncul tanggal dan juga waktunya. Ini untuk apa? Ini sebagai acuan teman-teman untuk menghitung nanti berapa lama hari tersisa dari deadline yang ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke yang intinya teman-teman. Ini ada lima kolom ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kolom pertama ini standar nomor. Nomornya satu sampai sepuluh, saya buatkan contoh. Artinya ada sepuluh pekerjaan ya yang akan teman-teman kerjakan. Kemudian nama tugasan pekerjaan. Ini bebas, mau diisi apa saja. Saya buatkan contoh misalnya membuat prosedur evaluasi organisasi, tugas inspeksi, merekap data pegawai, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga mencantumkan deadline-nya ya. Deadline-nya ini tanggal. Untuk membuatnya simple saja. Tinggal misalnya teman-teman ingin membuat deadline-nya itu 10 Desember misalnya. Tinggal ketik 10 Desember ya. Nanti secara otomatis dia akan seperti ini ya. Defaultnya tanggal 10 bulan 22 tahun 2023. Kemudian di statusnya, ini menarik teman-teman. Saya membuatkan dalam bentuk drop down ya. Atau kalau bahasa Excel-nya itu data validations. Nah, artinya kita bisa menentukan pekerjaan-pekerjaan yang kita itu statusnya sudah sampai mana. Di sini saya buatkan ada 5 status. Yang pertama itu belum dikerjakan, sedang dikerjakan, sudah selesai, sudah dikumpulkan, dan dibatalkan. Nah, apabila teman-teman memilih salah satu di sini, maka nanti akan ada perubahan warna ya. Nah, tujuannya apa? Ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman melihat secara cepat ya ataupun eye-catching. Dengan melihat warnanya kita sudah tahu, oke ini statusnya merah berarti memang belum dikerjakan. Oh, statusnya biru. Ini sudah dikumpulkan. Seperti itu ya. Kemudian, untuk membuat ini teman-teman, kita menggunakan yang pertama untuk membuat drop down-nya ini kita menggunakan data validation ya. Data validation ini kita bisa masuk ke, kita klik di sini dulu, kita masuk ke data, kemudian masuk ke data validation. Kita klik data validation-nya. Nah, kemudian di sini nanti ada pilihan ya. Biasanya defaultnya itu any value. Nah, ini kita ganti menjadi list ya. Nah, ini dia minta source-nya itu di mana ya. Ini saya buatkan source-nya itu ada di recap ya, sheet recap. Ini tinggal kita block aja. Ada lima status, kemudian kita klik lagi di sini. Kita oke-kan saja ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, bagaimana caranya kita mengubah warnanya? Nah, ini tinggal teman-teman block saja ya. Mau semuanya satu juga boleh, terserah. Nah, ini tinggal masuk ke home, kemudian conditional formatting. Teman-teman tinggal pilih highlight cell rules, kemudian pilih yang equal to. Nah, teman-teman tinggal tulis aja misalnya ingin membuat warna, belum dikerjakan misalnya, belum dikerjakan. Nah, nanti teman-teman bebas pilih warnanya apa. Ini saya buat defaultnya itu light red, fill with dark red text ya. Kalau nanti sudah, klik oke ya. Karena memang ini sudah saya buatkan seperti itu, jadi nanti tidak akan berpengaruh ketika saya klik oke. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ini ada hari tersisa. Hari tersisa ini adalah hari deadline itu tinggal berapa lama lagi dari hari sekarang, ya. Sekarang teman-teman membuka file ini, sampai dengan nanti deadline-nya gitu ya. Ini saya menggunakan rumus that if. Rumusnya simple aja teman-teman, tinggal ketik that if, kemudian pilih tanggal hari ini ya, hari sekarang ini. Kemudian ditambahkan, jangan lupa tambahkan dolar ya, sebelum huruf E dan sebelum angka 3-nya. Supaya apa, ketika nanti teman-teman itu mengopi, menggunakan ini ya, ke bawah ini, itu tidak merubah acuan awalnya ya. Ini karena acuan awalnya kita tetap harus di sini ya. Nah, kemudian setelah kita pilih acuan awal tanggalnya, kemudian kita pilih kapan deadline-nya ya. Ini tidak perlu pakai dolar karena memang nanti kita ingin setiap kali kita ngedrag ke bawah itu, deadline-nya juga berubah sesuai dengan daftar tugasnya ya. Kemudian di akhirnya, teman-teman tambahkan ini ya, tanda kutip 2D ini untuk memunculkan hanya harinya saja, seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir teman-teman, di sini juga teman-teman bisa melihat dari status-status yang tadi itu, ada berapa banyak pekerjaan yang statusnya itu belum dikerjakan, sedang dikerjakan, sudah selesai, sudah dikumpulkan, atau bahkan dibatalkan. Untuk membuat ini, teman-teman bisa menggunakan rumus count if ya. Cont if ini, saya coba simulasikan, misalnya kita ingin menghitung berapa banyak sih pekerjaan yang belum dikerjakan gitu ya, kita buat sama dengan, kemudian kita ketik count if, kita kurung, nah di sini nanti ada panduannya ya, kita pilih range-nya. Range-nya itu di mana gitu ya, nah ini kita pilih dari sini sampai, saya buatkan ada 500 ya, 500. Nah, jangan lupa teman-teman, ini harus kita kasih dolar ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita ingin copy, ke baris ke bawahnya, ini acuannya itu, kita buka, ya. Dan kita tutup kurung, tutup titik koma, kemudian kita kembali ke recap tadi, nah, yang mana yang ingin kita hitung ya, statusnya. Kita klik yang belum dikerjakan. Oke, ini langsung kita tutup. Nah, ini kita bisa copy dengan, apabila muncul tanda plus, tinggal kita copy ke bawah. Oke. Oke, teman-teman, pada kesempatan tutorial kali ini, kita sudah mencoba untuk membuat daftar tugas dan pekerjaan hari yang di Excel dengan menggunakan rumus-rumus dan menu Excel yang sederhana, kita sudah menggunakan rumus now untuk menginput ataupun menunjukkan tanggal hari ini, kemudian kita menggunakan data validation untuk memunculkan menu drop down, kemudian kita juga menggunakan menu conditional formatting untuk merubah warna-warnanya sesuai dengan format yang kita inginkan, kemudian juga kita menggunakan rumus date if untuk menghitung hari tersisa, untuk melihat berapa lama, berapa hari tersisa dari deadline yang sudah ditetapkan, kemudian kita juga menggunakan rumus count if ya, count if tadi untuk menghitung berapa banyak pekerjaan yang statusnya itu, belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan seterusnya. Oke. Mungkin segitu saja video kali ini. Kalau teman-teman suka, bisa like video ini. Kalau ada pertanyaan, saran, ataupun masukan, silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman ingin mendapatkan tutorial Excel yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.